Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yulia Maminara Kali ini aku mau berbagi resep jiranmari atau telur gulung boleh ya Nah ini bunda resep yang sangat mudah pembuatannya dan ini enak banget untuk sarapan pagi anak-anak ya Penasaran bagaimana cara membuat jiranmari ini? Tonton terus videonya ya bunda Nah inilah bahan yang harus disiapkan ada 3 butir telur Ini aku pakai telur ayam Nah selanjutnya ada 2 sosis ukuran kecil Terus ada garam terus ini ada lada hitam Nah ini ada daun bawang secukupnya ya bunda Nah inilah bahan-bahan yang harus disiapkan Selanjutnya ini daun bawangnya kita iris-iris Kita iris-iris kecil-kecil ya Nah membuat jiranmari ini sebenarnya mudah banget Seperti menggoreng telur pada umumnya Nah cuman kita kasih sayur dan kita kasih sosis dan atau macam lainnya ya Jadi ini sama aja dengan menggoreng telur pada umumnya oke Nah selanjutnya kita buka atau kita keplok telurnya Nah ini telurnya aku pakai telur ayam ukuran sedang Dan ini aku pakai 3 butir telur ya bunda Nah oke selanjutnya kita bumbui dengan garam secukupnya saja Nah bisa kita kira-kira ini kurang lebih 1 per 4 sendok teh aja ya Dan selanjutnya kita tambahkan lada hitam Atau bisa pakai lada putih juga gak apa-apa Nah selanjutnya ini kita kocok sampai tercampur rata ya bunda Nah kalau sudah tercampur rata ini baru kita cetak ya bunda Nah kita siapkan wajannya sebelumnya kita olesi dulu dengan butter Nah setelah butter ini panas baru kita tuang telurnya ya Nah kita tuang telurnya sedikit aja tipis-tipis aja gak perlu tebal-tebal Biar mateng sempurna Nah selanjutnya kita taruh sosisnya di atas telurnya Nah baru ini kita gulung pelan-pelan ya bunda Nah gulungnya pelan-pelan aja Biar gak apa ya gak pecah ya Nah seperti ini Nah mungkin agak sulit ya memang gulungnya Kalau belum terlatih memang agak sulit Jadi butuh keterampilan Jadi kalau sering-sering membuat telur gulung ini Nantinya juga bisa cepat dan bisa rapi ya Oke kita habiskan semua adonan telurnya Kita gulung-gulung semuanya Nah kalau sudah selesai Semua adonan telur sudah kita cetak semuanya Nah ini kita biarkan ya bunda Ini kita biarkan telurnya ini Sampai benar-benar mateng Kira-kira sudah berwarna kuning kecoklatan Itu baru kita angkat ya Nah kita putar-putar seperti ini Kita bolak-balik Sampai permukaan kuning telurnya ini Bisa berwarna kuning kecoklatan ya Nah ini cukup Sudah kuning kecoklatan Kita angkat ya bunda Nah selanjutnya kita olesi dengan butter Permukaan telurnya Biar aromanya enak Dan nanti lebih lembut lagi permukaannya ya bunda Wah ini aromanya benar-benar enak banget Nah selanjutnya kita potong-potong Sesuai selera ya Wah ini aromanya enak banget Perpaduan butter dan telurnya itu sempurna ya bunda Oke ini selesai Yuk kita icipi Gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Oke kita icipi ya Hmm ini lembut Enak Nah seperti telur dadar Atau perpaduan dengan martabak Sempurna ya bunda Enak Nah inilah cara membuat Gieran mari Atau telur gulung korea Mudah dan ini enak banget Semoga bermanfaat ya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax